Di Jogja 2, dan ini cabang ketiga di Pemalang. Enaknya usaha itu apa sih mas? Ya waktunya lebih fleksibel ya. Waktunya lebih fleksibel, terus incomenya insya Allah tidak terbatas. Kalau memang lagi rezeki ya banyak lah. Kalau memang lagi sedikit ya sedikit. Tapi waktunya kan kita lebih luas, lebih fleksibel. Kita mau ada agenda apa, berapa hari juga. Kalau sudah dipegang karyawan kan lebih enak. Kita bisa tinggalkan pekerjaan, tapi kita masih tetap dapetin kak. Ini pertama apa nih mas? Pertamanya jelas manasin ini ya. Wajan, minyak. Berapa lama kita kira dimanasin? Nggak lama mas, nggak sampai setengah menit. Udah panas kalau lapinya besar. Telur. Satu porsi berapa telur? Satu telur. Ini ada dua tungku ya mas ya? Ada dua tungku. Kadang suka ketepan nggak mas? Kalau dulu waktu masih dijualan di Jogja ya, di UKM itu, pernah itu dari habis azan asar sampai azan maghrib, itu nggak berdiri. Eh nggak duduk, berdiri terus. Ini bumbu apanya mas? Ini bumbunya, bumbu sebelahnya. Dari sananya ya? Dari sana sudah dibungkusin. Satu bungkusan, satu bungkus, satu porsi. Terus dikasih air secukupnya. Biasa nih? Iya. Ini tadi pertama telur sama bumbu dari sana, sama air ya? Cuma air. Simple berarti ya mas ya? Simple sekali mas. Kayaknya masak indomie gitu. Oh kayaknya masak indomie. Semua orang pasti bisa. Terus dikasih apa? Cabai bubuk. Cabai bubuk. Cabai bubuk. Iya. Berapa panjang mas? Tergantung ini permintaan pembeli. Kalau yang pedas, bisa 2 sendok, 3 sendok. Kasih? Kasih jamur. Jamur ya? Jamur. Sebelumnya dengan mas siapa? Mas Hartoyo. Mas Hartoyo. Ini jualan apa sih mas? Jualan sebelah belum mas. Sebelah ya? Sebelah. Ini kayaknya sebelah belum tuh cabangnya banyak ya mas ya? Banyak mas, itu franchise ya. Jadi kalau yang banyak itu kan daerah Jogja, Semarang, Purwokerto, Klaten, Polo. Tapi kalau masnya ini di mana nih? Di Pemalang mas. Di Pemalang? Di Pemalang. Kalau yang di Pemalang, masnya aja apa ada anda lagi yang lain? Setahu saya Pemalang cuma ini ya. Anda tahu kalau yang di daerah Somal itu masih ada apa enggak. Karena ini kan terdeteksi ya. Di mana titik-titiknya terdeteksi semua. Jadi terdeteksi dari pusat ya? Dari pusat juga ada datanya semua. Mulai usaha ini udah sejak apa? Kurang lebih 2016. Akhirnya tuh 2017. Awal itu di Jogja. Dulu waktu di Jogja. Sepat di Jogja ya? Di Jogja. Dulu mulainya di Jogja mas. Terus sehingga Corona baru pulang ke Pemalang. Baru di Pemalang buka sebelah belum lagi. Kalau usaha kayak gini, kira-kira balik water itu berapa lama sih? Tergantung ya. Kalau memang penjualan bagus, sebulan aja mestinya sudah BEP. Satu bulan ya? Satu bulan. Kalau bagus loh ya. Ya, kalau memang lagi masih merintis ya sabar aja. Bisa sampai dua, tiga bulan, empat bulan. Kira-kira nih, kelebihan dari usaha dipilih berjalan kayak gini, kenapa sih? Ya, nggak perlu sewa tempat. Terus modal nggak besar kan, nggak sampai 20, nggak sampai 15, sudah bisa jalan. Ya minim lah, cost modalnya itu sangat minim. Tapi keuntungan insya Allah nggak, kalau memang produknya bisa diterima, insya Allah keuntungan nggak kalah lah sama yang punya sewa tempat. Ini apa nih mas? Masih mi. Mi? Ya. Ini apa ya? Kerupuknya mas. Kerupuknya? Iya ini. Kalau yang ini rasa apa nih? Ini sebelah. Sebelah apa? Sebelah jamur. Sebelah jamur? Iya. Ini matang ya mas? Sudah matang. Ini masaknya nggak lama tadi? Nggak lama sampai, nggak sampai lima menit lah. Ini alam aja di mana nih? Ini jalan Gatot Subroto ya, di Sirandu. Depannya sama satu kemalam persis nih. Sama negeri satu kemalam. Tiap hari itu? Tiap hari buka. Misalkan itu. Di Grab ada? Grab ada sebelah, belum Sirandu. Nama aplikasi. Jadi bisa dipesan lewat Grab? Bisa dipesan lewat Grab? Lewat aplikasi. Awal mulanya kepikiran jualan? Jual? Dulu saya di Jogja mas, itu buka gulai kepala ikan. Terus kemudian kan collapse ya, 2016, kalau nggak salah itu 2016. Terus kebetulan saya punya ada temen, terus bisnis sebelah bloom, saya direkomendasikan itu. Terus saya nyigipi coba sebelah bloom, terus saya coba bandingkan dengan sebelah-sebelah. Yang lain pada waktu itu di Jogja. Ternyata memang sepanjang yang saya beli itu di Jogja itu ada beberapa, lima atau enam produk sebelah. Itu memang yang paling masuk bagi saya itu sebelah bloom. Dan memang penjualan desain itu saya lihat memang bagus-bagus. Akhirnya saya tertarik untuk bermitra dengan sebelah bloom di Jogja. Sama hari ini masih ada alam jula di Jogja. Mas ini apa-apanya nih mas? Yang sebelah sini apa mas? Ini kontainer buat bahan-bahan mas. Ini buat bakami, ada ini Tauh Bandung, sama Xiaomi Mini, sama pasreng ya. Ini bahan tinggal bikin. Nah terus apa ini buat makaroni, ini buat kerupuk. Kerupuknya kayak apa sih mas? Kerupuknya kerupuk biasa. Ini dari rumah udah dibikin ya gitu? Enggak sih, dadah keredem. Dadah keredem? Dadah keredem. Di sini ya? Di sini. Kalau makaroninya, makaroni biasa. Makaroni kecil ya? Iya. Kalau yang ini enggak direndem dulu mas? Enggak, kalau makaroni enggak. Langsung masak. Masih kering? Iya. Ini minyak, minyak juga masih kering ya? Kalau minyak dicerupin air sebentar. Oh, cerupin air sebentar? Yang cepet semua. Terus ini apanya nih? Ini tempat apa-apa, garam. Kalau ada kan ada yang minta asin, ada yang minta manis juga. Ini apanya? Gula. Gula ya? Ini tinggal nambahin aja. Gula pasir itu ya? Gula pasir, ini cabai bubuknya. Cabai bubuknya. Tiga. Terus ini apa nih yang di potol kecil? Minyak. Ini pakai minyak. Itu minyak yang ini apa mas? Ini buat minyak. Ini kan tercantakan tadi enggak muat. Terus ini? Ini buat air. Air ya? Iya. Kalau habis nanti tinggal ditambah lagi gitu. Pakai air balon. Pakainya teflon ya mas ya? Pakainya teflon ya mas. Satu porsi, satu porsi. Satu porsi, satu porsi. Berarti kalau bikin tuh enggak bisa langsung disini dua porsi gitu enggak bisa ya? Kalau menu-nya sama bisa. Tinggal nanti tergantung kepedasannya kan nanti bisa diatur. Maksimal berapa nih disini? Oh, tiga porsi kayaknya. Tiga porsi? Tapi kebanyakan sih satu porsi. Kalau satu porsi itu rasanya lebih ini mas ya? Pas gitu ya? Takarnya lebih pas. Enggak ragu sih. Dan alhamdulillah saya jualan di Jogja. Pegang sendiri tiga bulan. Itu penjualan sudah bagus. Sudah. Omset tertinggi di Jogja dulu hampir dua juta kayaknya sehari. Sehari? Sehari. Hampir dua juta nanti. Makanya orang mana nih mas? Kebetulan sih orang sini dekat orang Pucung Batak. Enggak terlalu jauh sih. Gimana nih rasanya nih sebelahnya? Kalau rasanya sih. Dari yang lain ya yang pernah saya coba. Ini rasanya lebih terasa gitu. Bumbu-bumbunya ya. Kayak pokoknya lebih gigit lah rasanya gitu. Dulu salah pilih lokasi. Lokasinya enggak strategis. Dan kita sudah sewa satu tahun waktu itu 20 juta. Yang tahun sudah sewa 20 juta. Ternyata tempatnya itu jalur cepat. Jalur cepat. Jadi penjualan kalau hari Sabtu minggu pas ada kemacetan penjualan bagus. Tapi kalau enggak ada kemacetan penjualan menurun. Itu akhirnya memang pengaruh sekali dengan kesehatan ini ya. Keuangan usaha. Masalah lokasi itu juga harus dipikirkan. Lokasi yang baik itu yang kayak gimana? Ya idealnya misalnya segmennya anak muda. Berarti di tempat-tempat nongkrong. Tahu tempat-tempat sekolah. Kalau saran gitu mas atau motivasi buat para penontonnya apa kira-kira? Kalau mau usaha gitu ya. Kalau mau usaha ya jelas harus ada perhitungan lah. Kalkulasi terus segmentasinya harus jelas. Kemudian tes pasar. Kemudian manajemen keuangan. Kemudian manajemen waktu ya harus disiplin lah. Meskipun kita punya sendiri tetap harus disiplin. Jam buka dan jam tutup harus tetap. Laku enggak laku. Tetap jam segitu harus buka. Jam segitu harus tutup ya sesuai jadwal. Terima kasih telah menonton.